Halo ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung Nah teman-teman apa kabar Semoga teman-teman diberikan kesehatan panjang Umur-umuran seki amin ya balamin Kemunculan Nyai kali ini masih terus membela kebenaran Membela keadilan untuk Brigadir Joshua Dan sekali lagi Nyai katakan Nyai tidak percaya Joshua melakukan pelecehan seksual kepada Istri Jendral yang bernama Putri Sekali lagi Nyai katakan Nyai tidak percaya karena tidak ada bukti Tidak ada saksi Bentuk pelecehannya apa juga Tidak berani mereka ungkapkan apa pelecehannya Sampai harus seorang istri Jendral trauma Terlalu lebay Ya kan menurut Nyai Nah lalu Sekali lagi maunya katakan Kalau sudah ada Bukti Pelecehan dan dua saksi Baru bisa dilaporkan Dua alat bukti Apabila betul-betul Joshua melakukan pelecehan Itu saja tidak ada Visumnya juga tidak ada Hanya laporan dari mereka Yang ngakunya dilecehin Nyai juga bisa dong Lakukan pelaporan Aduh Nyai dilecehin Padahal tidak ada Ya Padahal tidak ada Gitu loh Dan itu ya hak mereka lah Membuat karangan apa itu Urusan mereka Tapi hukum di negara ini harus ditegakkan Sekali lagi Nyai katakan Hukum di negara ini harus ditegakkan Dengan siapapun kita berhadapan Tetap kebenaran di atas kebenaran Harus ditegakkan Ya Disininya ingin memperlihatkan Sebuah cuplikan Dari Pengacara Barada E Yang katanya Barada E itu Sudah pantas disebut Pahlawan Hah? Pahlawan apa? Pahlawan kesiangan Maksudnya Iya Hah? Ini terlalu lucu ini Drama Korea ini Terlalu lucu sekali Jadi akhirnya menikmati Gitu loh Permainan mereka tuh ya Yayain aja deh Mereka gak salah Gitu loh ya kan Tapi ya Coba dengarkan ini Lelucon baru ini ya Petembak-penembak itu Disampaikan kepada saya Waktunya itu gak lebih dari 2 menit ya Jadi Kalau kita lagi nembak itu Pemahaman saya nih Mohon digaris bawahi ya Ini pemahaman saya ya Saya juga tidak mengajak orang Untuk mau sepakat dengan saya Cuma pada saat Sudah ada bunyi tembakan Itu sudah Sudah sangat mengganggu juga Kalau tembakan itu Keras loh Ya Dan pada saat Dalam suasana hidup dan mati Gitu loh Yang ada kita Bentar-bentar Ini maksudnya Suara tembakan itu keras Suasananya Suasa Keras Pertanyaannya ini yang nembak siapa? Kan katanya Barada E Sama Brigadir J Ya? Kita ulangi lagi Akan membela diri Pada saat tembakan pertama Kedua Ketiga Dia gak tau Itu arahnya kemana Kena atau enggak Tidak bisa dia pastikan Ya Yang disampaikan kepada saya Pada saat dia sudah Katakanlah Di kondisi terakhir itu Masih berlutut ya Masih berlutut Itu masih ada gerakan yang Kira-kira Dalam pertimbangan orang yang sedang Ada di situ Ya Itu bukan Pertimbangan logis yang normal Yang bisa kita Ini dia mau ngapain ya? Ini mau nembak Atau mau jatuh? Nye gak ngerti Dia ngomong apa sih? Dia ngomong apa? Katanya Tembak-menembak itu Berlangsung dua menit Ya kan? Lalu Katanya Joshua itu Tembakan pertama Kedua ketiga Dia gak tau Mengenai kemana Nah Itu Yang nembak brigadier Dia siapa? Siapa? Kan Lima tembakan Kena Joshua Gimana sih? Jadi ini Ini lucu Ini pengacara ini Ini dagelan lucu Yangnya Dengar gitu ya Dia bilang Tembak-tembakan itu Terjadi cuma dua menit Uh Sniper Soalnya ya Kita bicara dengan Sniper ahli ya Barada E Yang pake pistos Gaslock itu Harusnya tuh Bukan dia Dia kan Pangkat barah ini Pangkat paling barah Dan ini Pangkat yang paling rendah Di kepolisian Tapi ya dia bisa memiliki Pistos gaslock itu ya Luar biasa Memang Luar biasa sekali Lalu Tembak-menembak Cering 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 Lalu yang lucu lagi Ada lagi tembakan yang Katanya tidak tahu Arah ini Cering Ya Tiba-tiba dia belok Kena di kepala Luar biasa Berarti memang sniper handal ya Barada Ini Lalu disini juga Nyai ingin Memperlihatkan sebuah video Yang baru muncul Ternyata ya Bapak Jendral Verdi Sambo Ya Nah Juga ingin menyampaikan Permohonan maaf Kepada institusi Terkait peristiwa Yang terjadi Di rumah Dinas saya Di Duren 3 Kemudian yang kedua Saya selaku Ciptaan Tuhan Menyampaikan permohonan maaf Kepada institusi Polri Pertama Dia udah minta maaf Untuk kepolisian Tuh Abis itu Dia bilang Dia selaku Ciptaan Tuhan Dia meminta maaf Kepada institusi Polri Emang beda ya Oh ya beda kali ya Demikian juga Saya menyampaikan Bela Sungkawa Atas meningalnya Brigadir Joshua Semoga keluarga Diberikan kekuatan Dan Lucunya Setelah dia mengucapkan Bela Sungkawa Tuh General ini mengatakan Dia mati Ya karena kelakuannya Karena Memperlakukan istrinya Wow Melecehkan istrinya Oh kayaknya skenario pelecehan ini Masih akan diterusin ya Soalnya kalau gak diterusin Ya belepotan Malu ya kan Kan gak mungkin Skenario pelecehan ini Tiba-tiba Diulang Ternyata gak jadi Joshua Gak jadi melecehkan Kan gak mungkin juga Akhirnya Memang harus diteruskan Makanya penyelidikan itu Juga harus diteruskan Dipaksa untuk menyelidiki Walaupun Endingnya Joshua Itu tidak Bisa masuk penjara Ya kan Itu aja endingnya Yang Yang endingnya itu Yang jadi tersangka Barada E Dan beberapa lagi Squad-squad lainnya ya Nah Lalu Nyai juga Mau mengatakan disini Kenapa Ferdi Sambung Kalau ngomong harus teriak-teriak Biasa aja pak Lembut aja Ya Kalau di wawancara itu Yang pertama Saya Mengucapkan Perminta maafan Kepada Kepolisian Kedua Sebagai ciptaan Tuhan Saya Mau meminta maaf Kepada institusi Kepolisian Sila ketiga Kayak baca-paca Sila si bapak Ya kan Lucu-lucu-lucu Drama ini memang Sangat lucu sekali ya Si korban pelecehan Minta Perlindungan LPSK Sedangkan Pelaku Pelecehan seksual itu Katanya Brigadir Joshua Kan udah meninggal Dia minta Perlindungan kepada siapa Takutnya sama siapa Lalu Nyai juga Baca lagi Katanya Barada E Juga minta Perlindungan kepada LPSK Karena dia Diancam Diancam sama siapa Sama arwahnya Joshua Sama siapa Toh Kan Pelaku pelecehan seksualnya Udah meninggal Sekarang ini Jadi drama Korea Ini memang Drama yang Paling luar biasa Sepanjang tahun 2022 Dan kita sangat Dihibur Sekali oleh drama Korea Alah Ferdi Sambo Ini ya Kita lihat lah Lalu disini juga Ferdi Sambo Juga mengatakan Bahwa kepada Masyarakat Tolong berhentilah Berspekulasi Memberikan Statement Statement Emang ada Larangan Masyarakat itu Bersuara Menilai Berpendapat Kan gak ada Malah masyarakat itu Dilindungi untuk Berpendapat Makanya pak Hati-hatilah bersikap Ya Hati-hatilah berbuat Supaya tidak Dinilai dan Dihujat oleh Masyarakat Gitu ya Makanya Baik-baik aja Gitu loh Lakukan hal yang benar Jujur aja Apa yang sebenarnya Terjadi Gitu loh Kalau semua Ditutupi dengan Kebohongan Satu kebohongan Dan terus kebohongan lagi Maka kita akan Blunder sendiri Gitu loh Ya Karena kita udah bingung nih Kemarin kita ngomong apa sih Oh ngomongnya gini Kita jadi bingung sendiri Tapi kalau kita jujur Dan apa adanya Maka Apapun itu Akan berjalan dengan baik Gitu loh Ya Semoga kasus ini Betul-betul Diberikan Keadilan yang Seadil-adilnya Yang hakiki Tapi menurutnya Mustahil Ya Mustahil Gitu loh Untuk betul-betul Menemukan dalang Dari kasus ini Tidak akan mungkin Kalau dalang ini Ditunjukkan Dan dihukum Maka Selesailah Drama Korea ini Ya Dan mungkin beberapa pejabat Juga akan malu Nah Teman-teman Semoga Kedepannya Negara kita Akan jauh lebih baik lagi Dan institusi kepolisian juga Akan lebih baik lagi Dalam menjalankan Proses hukum Yang seadil-adilnya Walaupun itu berhubungan Dengan pejabat kepolisian sekalipun Ya Yang berharap Kasus ini Adil Seadil-adilnya Bukan memakai Tersangka boneka Untuk menutupi dalang utama Oke Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton